Pemisah keluarga besar online Indonesia atau koboi melakukan aksi lanjutan untuk menolak peraturan menteri nomor 118 tahun 2018 yang salah satu poinnya yaitu pengemudi atau driver online harus bergabung dalam perusahaan yang berbadan hukum hal tersebut dianggap dapat menimbulkan konflik diantara pengemudi online di lapangan Keluarga besar online Indonesia atau koboi melakukan aksi lanjutan menolak peraturan menteri nomor 118 tahun 2018 yang salah satu poinnya tentang driver atau pengemudi online harus tergabung dalam perusahaan yang berbadan hukum mereka juga meminta kepada dinas perhubungan provinsi Jawa Barat agar aturan turunannya tidak dilakukan penegakan terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pengemudi online di lapangan Perwakilan keluarga besar online Indonesia pun diterima oleh anggota DPR Reprovisi Jawa Barat Hasbullah Rahmat dan Asep Wahyu Wijaya di gedung DPRD Jawa Barat Anggota DPR Reprovisi Jawa Barat Hasbullah Rahmat mengatakan ada potensi konflik antara driver yang tergabung dalam badan hukum dengan driver individu akibat dari regulasi yang ada Hasbullah pun menekankan sudah menjadi kewajiban anggota Dewan untuk menjamin masyarakat profesi online agar tidak terjadi konflik di antara mereka Jangan sampai di Jawa Barat ini ada konflik karena akibat aturan regulasi yang sekarang itu kawan-kawan yang tergabung dalam badan hukum ASK dengan yang individu yang tidak berbadan hukum itu mereka nanti berbenturan secara fisik Nah itu kan kewajiban kita sebagai ngota Dewan saya kira untuk menjamin agar masyarakat profesi online ini tidak konflik di antara mereka Hasbullah juga berharap pimpinan sementara DPRD Provinsi Jawa Barat bisa memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan pengemudi online agar bisa duduk bersama untuk mengantisipasi dampak konflik yang bisa muncul Karena ini karena kelengkapan Dewan belum terbentuk Kepada pimpinan sementara mungkin bisa memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan ojek online ini apa, apa, Kobo ini ya perwakilan pengemudi online ini untuk duduk bareng paling tidak di Jawa Barat kita mengeliminir pertama dampak konflik Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan dan sebagainya Jawa Barat melaporkan